Intro Gabungan Ormas Islam NKRI melakukan apel siaga ganyang komunis di lapangan Ahmad Yanni, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Apel siaga ini adalah bentuk kesiapsiagaan umat Islam dalam menghadapi bahaya laten komunis beserta segala unsur-unsurnya dan upaya penolakan umat Islam terhadap perancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila. Apel siaga ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum FPI Habib Sobri Lubis selaku Inspektur Upacara. Masih saja di belakang sana ada orang-orang yang mengatasnamakan Bung Karno lalu mengangkat usul-usul Bung Karno tentang Pancasila, Terisila, dan Eka Sila. Padahal Bung Karno sendiri sudah tidak lagi mengangkat-angkat tentang Terisila dan Eka Sila. Bung Karno sudah selesai pada Pancasila. Apel siaga ini adalah bentuk kesiapsiagaan umat Islam dalam menghadapi bahaya laten komunis beserta segala unsur-unsurnya dan upaya penolakan umat Islam terhadap perancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila. Tom FPI Sobri Lubis mengatakan bahwa Pancasila sebagai landasan dasar negara Indonesia sudah final. Namun saat ini terdapat oknum yang memang berniat ingin mengubah Pancasila menjadi Terisila dan Eka Sila. Ulamak dan tokoh yang tetap membela Pancasila dan kita siap lawan para begundal-begundal neokominis yang sekarang bertebaran di mana-mana. Untuk ganyang komunis takdir. Ada kesempatan ini juga apabila. Apabila. RUHIP tidak juga dihentikan. Dan juga inisiator-inisiator tidak ditegakkan hukum atas mereka. Maka siap untuk turun kembali besar-besaran? Siap untuk turun kembali besar-besaran? Bahkan siap untuk perang? Takdir! Untuk membela negara dan agama saat ini maaf kata. Tidak ada kalimat mudur untuk kita. Kita akan bangga apabila kita menjadi para pejuang pembela. Sebagaimana dulu orang-orang tua kita bangga mereka mengganyang komunis. Maka kita pun juga siap saat sekarang ini untuk bangga mengganyang mereka. Inilah yang bisa saya sampaikan. Kuatkan barisan dari sekarang. Segala macam hasilkan dan juga fitnah-fitnah mungkin ke depan akan bertebaran. Marilah siapkan diri kita untuk sama-sama menyatukan barisan kita. Siap berjuang? Siap! Siap berjihad? Siap! Hakbir! Allah-u'atul! Merdeka! Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobrem inginkan adanya keadilan hukum atas pihak yang berusaha mengubah dasar negara melalui rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila. Tindakan tersebut dinilai termasuk makar seperti yang telah diatur dalam KUHP. Bahaya latin komunis gaya baru saat ini. Dan ini adalah musuh yang nyata musuh terbesar bagi bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Maka kita sudah minta kepada DPR selaku wakil rakyat, kita minta kepada pemerintah, kepada Presiden agar RUUHIP ini tidak ditunda, tapi dibatalkan. Kita tidak minta ditunda, tapi dibatalkan. Kalau ini terpaksa dan nanti di DPR, tetap Undang-Undang ini akan dijalankan, maka Majlis Ulama akan membuat Masyirah Kubruh. Kita akan melaksanakan besar-besaran. 80 persen umat Islam akan turun ke jalan. Maka sekali lagi kita minta, jangan sampai Masyirah Kubruh ini terjadi. Karena kalau ini terjadi, maka akan terjadi 2-1-2 jilid kedua, bahkan akan lebih besar. Siap lawan PKI? Siap! Siap lawan Antek PKI? Siap! Siap lawan kezuliman? Siap! Tim Rasil menabarkan.